Oke, lokasi syutingnya itu ada di beberapa tempat ya, itu ada di support center kemarin, sekarang ini kita di salah satu kampus syutingnya. Dan yang menarik tuh kemarin sempet pas kita lagi tengah-tengah syuting, itu kan kita syuting di lapangan basket, dan kita harus berhenti syuting dari jam 12 sampai jam 4 sore, karena tuh ada match basketball gitu, dan itu cewek-cewek semua dan itu seru banget, jadi pas aku lagi ngetik, aku sempetin buat nonton match mereka itu, seru banget sih. Oke, ini prosesnya kurang lebih lima hari, ada satu hari break sih, jadi ya empat hari in total, perbedaannya syuting selama pandemi dan enggak, itu mungkin di protokol kesehatan pasti ya, kita sebelum take, ini segala macam langsung pakai masker, terus lajin pakai sanitizer di tangan juga, karena kan kita ketemu banyak orang, dan orang-orang di sekitar kita meskipun semuanya sudah swab test dan apapun, kan mereka tetap pulang ke rumah, bertemu dengan orang lain, atau kita enggak pernah tahu, jadi lebih baik kita ya jaga jarak, terus kita tetap, itu tadi aku bilang pakai masker pastinya, kecuali pastik dan selisih-selisih tangan sih. Aku tuh sebenarnya, basket aku enggak, bukan enggak bisa sih, enggak pernah coba yang benar-benar main basket, tapi aku dulu main bola gitu, jadi aku dulu bener-bener yang main bola di lapangan gede gitu, aku ikutan tim bola soccer girls gitu, jadi yang dulu tiap minggu yang match di sini lah, tanding di sini, di sini, di sini gitu, tapi aku berhenti karena memang ada banyak kegiatan, dan kadang enggak ada waktu buat latihan gitu, makanya jadi harus berhenti, padahal seru banget, gitu. Hobi luar raga abis itu aku suka nyanyi, aku suka nyanyi juga, terus main musik juga aku suka, terus baca buku aku juga lumayan suka, dan ya itu sih mostly hobi aku, yang bener-bener aku enjoy banget ya. Nah guys, sekarang aku mau jawab-jawabin pertanyaan dari live chat, ini ada yang nanya ada beberapa orang, aku bakal jawab. Ini pertama dari Umi Mai, dia nanya, misalkan tahun depan kamu ditantang main film komedi, siapa komedian di Indonesia yang jadi pandutan kamu, alasannya kenapa? Oke, komedi di Indonesia banyak sih ya, kayaknya makin ke sini tuh makin banyak komedian yang keren-keren gitu, pastinya kalau misalnya yang senior, yang sering main film komedi apa segala macem, pasti Om Indro. Aku udah pernah waktu itu main sama Om Indro, terus abis itu mungkin stand-up komedian, stand-up komedian, sekarang kan banyak kayak ada Kak Aci, terus ada Ko Ernest kan film-filmnya juga stand-up komedi gitu-gitu. Mungkin lebih yang mereka-mereka sih yang aku sering liat, karena mereka jujur aku ngeliat komedian-komedian itu mereka jenius banget gitu, karena kayak apa ya, mereka tuh pikirannya out of the box gitu, jadi makinnya semua komedian Indonesia aku bakalan jadi, mereka tuh bakalan jadi panutan aku nih. Abis itu next question itu ada dari trinanti underscore aja. Dia nanya, jurus ampuh menghadapi netizen yang gak tau apa-apa tapi sok tau gimana sih Kak? Kasih tau ke kita dong tipsnya. Jurus ampuh. Kalau aku sih, kalau misalnya mereka mengatakan hal-hal yang mereka so tau terus gak bener atau apa-apa ya biarin aja selama itu belum suatu hal yang kelewatan gitu menurut aku. Jadi lebih yang apa ya cuekin aja sih, karena kalau misalnya kita ladainin juga mereka bakalan yang pasti kayak, Eh ini gue ladainin nih isengin lagi ya, isengin lagi ya pasti kayak gitu. Jadi yaudahlah biarin aja gitu. Kan mereka juga gak apa ya, gak ngebiayain sekolah kamu, gak ngasih makan kamu. Jadi yaudahlah biarin aja gitu. Next, dari Widiawati 99. Ini nanya, hai Kak, aku kepo dong target tahun ini mau ngapain sih Kak dan Kak asli mana sih? Oke. Aku target tahun ini pastinya aku mau kejar karir aku, karena tahun depan aku udah mau pergi ke US untuk kuliah. Jadi aku mau maksimalkan karir aku di bidang nyanyi juga, di bidang acting juga gitu. Jadi mau ngasih ada kesempatan. Terus kalau misalnya aku asli dari mana? Itu aku asli dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Tapi mama aku orang Malang gitu, jadi aku jarwo, Banjarjawo. Oke, next pertanyaannya ada dari An.An.An. Dia nanya, hai Kak, kakak termasuk orang yang setia gak sih sama pasangan? Pernah ngelakuin hal romantis apa kak untuk pasangan? Aku jujur ya, aku tuh kayaknya terlalu saking setianya, saking bucinnya, jadi sering dibego-begoin sama cowok. Jadi kayak, apa ya, karena mungkin mereka tau kali ya, aku sayang banget. Terus kayak aku gak bakal deket sama siapa pun, aku gak bakal ngadalin cowok siapa pun. Jadi mereka kadang suka-suka mereka, kadang tuh mereka suka-suka mereka gitu. Jadi ya gitu, pernah ngelakuin hal romantis apa sih untuk pasangan? Apa ya, mungkin kayak sampe pergi menempuh perjalanan tujuh jam untuk nge-surprise-in dia. Itu, itu, itu effort aku, itu yang paling parah ya itu deh kayaknya. Dan ya, aku sampe nge-plan-nya lama banget kayak harus, oh di beli tanggal segini ya jangan sampe ada kerjaan karena mau nge-surprise, sampe kayak gitu. Itu, itu sih yang paling romantis ya, meskipun kayak surprise-innya gak seberapa, tapi kan dengan effort aku yang seperti itu, pasti dia juga seneng menghargai kayak gitu sih.